Dengan secepat mungkin Dengan pihak Indonesia Karena kan Malaysia telah melanggar perjanjian MOU Dari pemerintah Indonesia Dan respon Malaysia terhadap pemberhentian pengiriman TKI ini Dianggap santai aja ya oleh pihak Malaysia Beberapa waktu yang lalu Karena masih ada beberapa negara Pemasok tenaga kerja asing ke Malaysia Dan kemarin Perdana Menteri Malaysia Meminta Kementerian Dalam Negeri Dan Kementerian Sumber Daya Manusia Perlu menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat Karena dia berharap Tidak ingin hubungan antara Indonesia itu Berlarut-larut Dan dikhawatirkan mempengaruhi hubungan Antara Indonesia dan Malaysia Pemerintah Negeri Jiran Mengklaim telah mencapai titik temu Dengan pemerintah Indonesia Untuk menyelesaikan perselesihan Yang menyebabkan Indonesia stop Kirim TKI ke Malaysia Dirjen Imigrasi Malaysia Mengatakan Malaysia dan Indonesia Secara prinsip telah sepakat Untuk mengintegrasikan Sistem MED Online Atau SMO Dan One Channel System Atau OCS Yang menjadi perselesihan Sehingga Indonesia membekukan Pengiriman tenaga kerja ke Malaysia Dia menjelaskan Keputusan itu telah dicapai Saat diadakan pertemuan Dengan Duta Besar Indonesia Untuk Malaysia Yaitu Bapak Hermono Pertemuan tersebut Dikatakan diadiri pula oleh Pejabat Senior dari Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia Kairul Dajem menambahkan Pihaknya juga telah mengirim surat Secara resmi ke KBRI Di Kuala Lumpur Untuk mengizinkan tenaga kerja Indonesia Sektor lain Masuk ke Malaysia Sambil menunggu Kesepakatan menjadi resmi KBRI di Kuala Lumpur Telah mengumumkan Keputusan Indonesia Untuk memperlakukan Pembaguan sementara Pengiriman TKI Ke Malaysia Mulai 13 Juli Bekan lalu Pasalnya KBRI menemukan Beberapa bukti Yang menunjukkan Malaysia masih menerapkan MED Online Sistem perekrutan Lewat internet Yang tidak ada Dalam notar Kesepahaman Antara kedua negara Ini dikarenakan Sistem MED Online Itu membuat Pekerja migrat Indonesia Masuk ke Malaysia Tanpa melalui pelatihan Tidak memahami kontrak kerja Dan datang Menggunakan visa turis Yang kemudian Menjadi Visa kerja Padahal Pada 1 April lalu Indonesia dan Malaysia Telah menandatangani Sebuah nota Kesepahaman Mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia di Malaysia Dalam nota Kesepakatan itu Khususnya di Pasal 3 Disepakati Bahwa penempatan Pekerja migran Sektor domestik Dari Indonesia ke Malaysia Dilakukan Melalui Satu kanal Sistem ini Menjadi Satu-satunya Mekanisme Yang sah untuk Merekrut Dan menempatkan Pekerja migran Sektor domestik Asal Indonesia Di Malaysia Jadi seperti itu ya teman-teman Informasi saat ini Semoga bisa Berhawasan pada Teman-teman semua Oke sampai disini dulu Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih